Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau update kabar terbaru dari Simpang 7 Joglu ya Karena pengerjaan konstruksi perangkaian pipa baja bentang tengah sudah selesai dilakukan Maka dalam beberapa hari ke depan, Simpang Joglu ini akan dibuka untuk umum Oke teman-teman, kembali lagi di RK Channel Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya Hari ini tanggal 3 Desember 2023, kembali saya mengajak teman-teman untuk mengupdate kembali perkembangan dari pekerjaan rangkaian pipa baja di Simpang Joglu Solo ini Saat ini jalan di Simpang Joglu ini masih tertutup ya teman-teman Tetapi dalam beberapa hari ke depan, untuk Simpang 7 Joglu ini akan dibuka sementara untuk umum Karena pekerjaan perangkaian-rangkaian pipa baja di Jembatan Relayang Simpang Joglu ini telah selesai Maka tanggal 5 Desember mendatang Untuk Simpang Joglu ini akan dibuka sementara untuk umum Guna mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas di hari libur panjang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mendatang Kita akan melihat lebih dekat ya Jadi ini adalah jalan yang nantinya akan dibuka sementara untuk umum Mulai tanggal 5 Desember 2023 Tampak disini banyak sekali warga juga yang antusias untuk melihat perkembangan terkini dari pembangunan di Simpang Joglu ini Nah inilah jalur yang kemungkinan nantinya akan dibuka untuk perputaran arus lalu lintas yang ada di Simpang 7 Joglu Di depan ini adalah palang perlintasan kereta api yang lama ya Dan juga di depan ini ada ril kereta api yang saat ini masih aktif digunakan ya Di palang Joglu ini ya Nah ini adalah jalan yang nantinya akan dibuka sementara ya Gila ke arah selatan menuju ke terminal Certonadi Kalau ke barat menuju ke arah jalan Kimangun Sarkoro Dan kalau ke utara bisa sampai ke Kalioso ya Nah ini adalah rangkaian pipa-pipa bajai yang telah terangkai sempurna ya Di Elfati Tril Simpang Joglu ini teman-teman Tampak begitu megah ya Kokoh dan kuat Dan pengerjaannya ini dilakukan oleh putra-putra bangsa ya Luar biasa teman-teman Nah untuk di Simpang Joglu ini sendiri Lalu lintasnya nantinya akan ada pembatasan ya teman-teman Yaitu kendaraan-kendaraan kecil yang hanya bisa melewati jalur ini ya Karena masih ada penyempitan jalur Di area Simpang 7 Joglu ini Untuk kendaraan-kendaraan besar nantinya tetap akan diarahkan untuk masuk melalui jalur tol Nah jadi beginilah kondisinya saat ini teman-teman Jadi dua hari lagi Untuk perlintasan di Simpang 7 Joglu ini nantinya akan dibuka ya Ini adalah kabar yang membahagiakan ya bagi warga Solo Ataupun bagi orang-orang yang nantinya akan melintasi di jalur Simpang 7 Joglu ini ya Jadi nanti rencananya untuk tahun depan atau setelah Nataru Simpang 7 Joglu ini kembali akan ditutup ya teman-teman Untuk pengerjaan dari proyek lanjutan yaitu pembuatan underpass di kawasan Simpang Joglu ini ya teman-teman Karena juga sudah banyak bangunan-bangunan yang sudah dibongkar untuk pengerjaan proyek underpass di Simpang Joglu ini Nah ini adalah beberapa bangunan yang telah dibongkar Di sisi sebelah barat dari elevated rail di Simpang Joglu ini ya teman-teman Tampak sudah rata dengan tanah ya Nah ini ya teman-teman Alat-alat berat masih standby ya Di lokasi pembongkaran dari bangunan-bangunan yang terdampak proyek underpass di Simpang Joglu ini Nah jadi ini adalah penampakan dari jembatan relayang di Simpang Joglu ini ya teman-teman Dilihat dari jalan Kimangun Sarkoro Terlihat sangat gagah sekali ya teman-teman Dan ini akan menjadi ekon baru dari kota Solo Nah jadi kita tunggu saja ya teman-teman Realisasi dari pembukaan di kawasan Simpang Joglu ini Supaya nantinya bisa mengurai ya kemacetan yang ada di kawasan ini Ataupun beberapa titik yang ada di kota Solo ya Jadi kalau di Simpang Joglu ini mulai lancar digunakan untuk berkendara Maka otomatis jalur-jalur alternatif yang kemarin dipakai oleh para masyarakat sekitar juga akan mulai lancar kembali ya Mengingat libur panjang Nataru Biasanya banyak warga Solo yang bekerja di luar kota mudik ke kampung halaman ya Dan beberapa para wisatawan yang datang ke Solo untuk berlibur Apalagi disini juga sudah ada masjid raya seksaya ya teman-teman Yang selalu penuh di akhir pekan Pasti akan terjadi kemacetan dan kepadatan pengendara ya Di beberapa titik di wilayah kota Solo Oleh karenanya memang sangat penting sekali ya teman-teman Untuk jalur di kawasan Simpang Joglu ini dibuka sementara untuk umum Nah ini adalah jalur yang nantinya akan dibuka Mengarah ke daerah Kalioso hingga ke Purwodadi Yang di sebelah selatan sana untuk mengarah ke terminal Tirtonadi ya Oke teman-teman jadi sekian dulu video dari kami Semoga video ini bisa menjadi tambahan informasi Bagi teman-teman yang nantinya hendak melintas di kawasan Simpang Joglu ini Jika ada salah dan kurangnya teman-teman bisa menambahkan ke kolom komentar Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe